Abis dari garisan ke Railroad, overstay di Railroad, balik lagi ke garisan malah jadi susah. Nah itu bisa dimaksimalkan lah, harusnya di match kali ini. Dan di United berarti ke garisan default, EVOS Define Forest Red, terus ada Indostars berarti geser nggak ke Forest Red, dia ke arah Stadium atau River Mode mungkin, sambil nge-scout juga ke arah River Mode-nya. Dan Onyco Limpus ini juga melakukan rupanya split, tapi bakal ada fightnya harusnya Julia. Yes, di arah Railroad kali ini dimana dua player, bahkan tiga player dari tim Todak. Tim yang baru aja tadi kita bicarakan ternyata, sudah mulai terporak-porak dan akan menyisahkan Fikri saja seorang diri kali ini yang cukup kebingungan. Nggak ada exit way sama sekali karena bakal dicari terus, namun di sisi dari tim Flash juga kali ini harus hilangkan seorang Ian Bin. Tiga player tersisa kali ini, The Handgun di tangan seorang Sin, masih mencoba mencari posisi namun nampaknya dari tim Todak juga nggak bisa berlama-lama ada di sini, karena terlalu ramai nampaknya aja Sven. Ya, ini seperti biasa Gardu main default, kayak dia main di arah bermuda ngirim satu orang, dan Gardu menjadi orang yang selalu dikirim untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi biasanya di momen-momen kayak gini juga lumayan krusial ketika Gardunya overstay, dan ini malah jadi seolah-olah peluang padahal belum tentu peluang. Nah, ini nggak boleh sampai meleset nih dari sini di momen ini Gardunya. Oh wow, hati-hati Gardu masih punya chance buat kalah ngelawan dual handgun yang secara damage output itu, kalau lagi jaraknya kayak gini, itu masih cenderung lebih besar dual handgun ketimbang UMP, kecuali UMP-nya kena critical. Dan lanjut kayaknya keberadaan Gardu udah disadari, tinggal gimana eksekusi dari tim Flash. Namun, kita lihat juga Onyx, seorang Kiba di sini udah menyadari adanya satu player, harusnya Kiba belum notice, atau Kiba udah notice? Kita lihat aja, pakai kok bunda, oh wow, udah notice sepertinya Julia dan langsung dieksekusi todak di tangan Onyx Olympus. Wah, dari tim todak sendiri kali ini harus berpulang lagi dan lagi di emosi yang tidak enak, itu di posisi ke-12. Tapi balik lagi ke Onyx Olympus sendiri, masih default ya permainannya dengan split positioning yang dilakukan di early game selalu seperti itu. Ya, seperti yang aja Sven bilang, gue sepakat kalau overstay itu tidak akan berdampak baik untuk mereka, namun seenggaknya mereka bisa ngasih informasi yang cukup luas satu sama lain gitu kan ke tim mereka gitu. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari seorang Gardu yang berhasil terpik off, akhirnya dia tahu juga harus ada di emosi. Tapi dari tim Expand kali ini kita lihat. Loh, itu, get high? Loh. Get high? Aik, kelihatan, oke langsung banget terlambat ngehnya ternyata. Namun, ada pergerakan yang cukup cepat juga daripada tim Expand itu tadi. Kenapa agak sempat ke delay gitu ya? Apa mereka enggak enggak gitu? Nah, ini dia. Mereka kayaknya lebih ngeh ke yang depan. Mereka kayak punya feeling kalau bakal ada orang di depan dan ternyata bener aja. AIM dari seorang Wasana terlalu presisi sehingga satu player dari Expand harus kadas gitu aja. Crime juga berhasil diculik oleh seorang Puna. Sekarang udah lumayan sekarang Puna tapi Cobra juga lumayan ketar-ketir. Darahnya gak banyak dan Cobra ditatakin abis sama Wasana sama Puna. Udah di lock dua, begini aja posisinya. Udah lumayan bikin Expand kalang kabut banget, Julio. Ya, tapi dari Wasana sendiri dia dapetin posisinya cukup enak ya. Di arah AISD untuk kita calin. Dari seorang Wasana ternyata terbaca jelas posisinya langsung aja disamperin begitu aja. Tapi ada seorang Puna yang coba untuk melakukan upaya backup. Dengan menggunakan Portal Go kali ini coba berpindah tempat. Namun ini yang pengen buah air dari tim Expand. Dengan adanya satu player tambah membuat impact yang cukup luar biasa. Tapi kita lihat kali ini, ada seorang Puna yang tidak akan melepaskan teman-teman daripada tim Expand. Begitu saja, benar-benar satu pun dikejar. Tadi balik lagi ya, Cobra itu benar-benar bisa memberikan impact yang cukup luar biasa kepada tim Expand. Kita lihat di week satu mereka kurang, sekarang udah lumayan enak ya ngeliat mainnya ya. Iya, iya, iya. Dan kembali kita bergerak ke arah masih di sekitar map bawah si Triple G. Gue juga sempat pengen mention si Triple G sih ketika Indostars udah gak gesekan di Fusion lagi. Si Triple G ini tuh bakal enak banget gerak ke arah atas. Tapi kita simpen dulu perbincangannya karena bakal ada aksi lagi nih dari God of Wolf, Julia. Oke, di arah dok kali ini sudah ada teman-teman daripada tim Go dimana Iza dan kawan-kawannya sudah menerima beberapa pressure aja. Tapi gak masalah karena mereka juga masih memiliki cukup compound yang banyak untuk melindungi mereka. Dan kita lihat dari WAG kali ini. Ini ya, anten banget ya, lagi anten gitu kan. Terus kita tiba-tiba berpindah POV-nya. Sementara kita balik kali ini ke arah teman-teman Evos Define. Ini Evos Define menarik banget ya. Di week pertama mereka tidak terlihat cukup baik. Namun week kedua ada peningkatan permainan daripada teman-teman Evos Define itu sendiri. Dari agresivitas dan juga dari decision making. Dan begitu pula dari setup yang mereka lakukan sudah mulai cukup disiplin. Permainan objektif juga dipertunjukkan oleh teman-teman daripada Evos Define. Betul, tapi hati-hati. Hati-hati. Kalau kontak ini God of War yang menyerangkan Amgad. Sayangnya meleset. Trogonnya tidak maksimal damage outputnya. Membuat Amgad harus kena punish. Di tangan teman-teman dari Burram United. Apalagi Burram United sekarang mungkin juga udah kenotis sama Ray. Tapi Ray kayaknya gak melangsungkan upaya ras. Mereka bakal cenderung untuk membalikan diri mereka ke arah mereka sebelumnya. Dan aksi masih akan terus ke arah God of War dan juga tim flash lagi nih Julia. Ya ada tim flash dan juga tim go kali ini. Udah ada clue juga diaktifkan. Nampaknya udah ada UAV juga yang harusnya spill beberapa positioning daripada player satu sama lain. Dimana rip kali ini udah dikuang. Ada juga seorang yanpin kali ini yang ada respon dulu yang cukup cepat. Coba untuk menembak berputar ke arah kiri. Bentar untuk menahan pergerakannya. Gak mau terlalu terburu-buru namun kita lihat dari seorang arpenis. Kali ini cukup kehilangan banyak HP-nya. Coba berlindung dulu menggunakan sempet matkit. Tapi di seorang yan. Kali ini kita lihat dari satu grant yang dimasak. Namun ternyata tidak akan dikara siapapun dari seorang yan. Mencoba grant keduanya. Udah ada flash rate juga berlevel dimanapun. Teman-teman daripada tim go kali ini bergerak. Ada scene yang dari jarak jauh. Karena tembakan dari seorang izah. Cukup sakit memakai seorang HP. Sudah hilang dari seorang dikuang. Ini bahaya banget untuk kedua tim. Karena mereka berperang di luar zona. Ya ditambah mereka juga udah lumayan kehilangan banyak banget resource. Kehilangan banyak banget skill aktif. Ini untuk perang dibikin lama kayak gini. Hanya satu squad yang mereka handle sih menurut gue terlalu berlebihan ya. Karena gak seharusnya mereka lanjut perang alut kayak gini. Karena ini kalau mau perang alut. Perang alut di dalam sekalian. Tapi ketika lu keluar situasi semakin memburuk menurut gue. Bahkan untuk tim yang lagi kondisinya menang jumlah. Tapi kita simpan perbincangannya Julia. Oke. Lihat kali ini teman-teman daripada EVOS Define. Ternyata harus hilangan seorang gede. Pergerakan cepat dari si Triple G tadi. Diluar ekspetasi teman-teman daripada EVOS Define. Dengan posisi yang ini gue penasaran ya. Teman-teman dari Thailand ini komunikasinya kayak gimana ya. Karena satu buka fight itu cepat banget yang lain buat follow up. Ya bener banget. Kayak tadi sempat gue singgung juga ketika Fusion udah gak ada Indostarsnya. Mereka jadi Saudi Ledewe untuk bergerak lalang Buana. Tapi kita lihat gimana Onyx Olympus juga sudah sampai di tengah River Mouth. Aduh. Bertemukan di TKL Round Caron. Berhasil menjadi satu player tapi bakal di trading lagi Julia. Dan Gardu gak bakal membiarkan temannya kandas sia-sia. Walaupun harus knockdown. Tidaknya masih ada pertukaran yang cukup fair di sini Julia. Oke dan untungnya teman-teman daripada Onyx Olympus memiliki koin yang cukup banyak ya. Jadi cukup cepat juga untuk merevive kembali teman-temannya. Kali ini teman-teman daripada Onyx Olympus coba untuk melakukan set up terlebih dahulu. Gue rasa dari Gare dan juga Gardu sementara bisa untuk reset terlebih dahulu. Karena teman-teman daripada attack orang juga belum itu. Tapi kita lihat udah ada satu potargo yang dibuka. Kali ini Polki terlalu gegabah. Nampaknya membuka potargo langsung ke arah Gardu dan juga Gare. Sehingga akhirnya ia berhasil terpick off kali ini. Dari seorang Keroro gak bisa melakukan backup dengan cukup cepat tapi di sisi lain tembakan cepat dari seorang Keroro. Dari jarang yang cukup jauh melakukan backup terhadap seorang Punggat pun akhirnya membuahkan hasil yang cukup manis. Satu poin eliminasi tambahan untuk attack all around. Iya itu tadi krusial banget cara Polki Polki Portalgo dari menara paling atas menuju ke arah area pembensin di arah kunding mesin. Dan itu memang resikonya untungnya ada Keroro. Kalau gak nyampe di angle Keroro sih itu fatal banget untuk teman-teman dari attack all around. Namun tapi kita lihat aksi selanjutnya ada di Indostar melawan Garda Volf nih Julia. Oke udah ada seorang Lim dari jarang yang cukup jauh. Coba untuk melakukan backup terhadap seorang Ras tapi kita lihat dari seorang Ras agak sedikit kesulitan namun. Satu poin eliminasi berhasil di kantong Idyan. Kali ini menjadi incaran dari seorang Lim dari jarang yang cukup jauh. Kali ini Lim cukup baik melakukan backup untuk teman-teman tapi kita ada seorang yang gedir di arah depan. Jadi ganda paling depan Iza mencoba untuk lari dari gempuran yang diberikan oleh Indostar. Namun nampaknya jarang yang cukup jauh ini menjadi halangan untuk Indostar. Tidak begitu Ras. Ras. Masa mengejar oleh Iza. Berhasil di take down kali ini. 6 poin eliminasi di kantong Idyan. Ini saatnya Indostar melakukan rotasi selanjutnya. Ya sepakat banget gue sama yang disampaikan Julia. Harus rotasi sekarang juga. Mereka sih kebetulan rotasinya enggak perlu jauh-jauh banget. Karena mereka juga bisa jadi bagian dari slow zone mereka. Kalau misalkan mereka gerak dari tadi. Tapi karena memang harus handle Garofov dulu. Itu juga masih menjadi ide yang cukup bagus untuk semakin minimnya gesekan mereka nantinya ketemu di rotasi selanjutnya. Dan harus gue akuin jalan yang akan ditempuin Indostar sini bakal menjadi jalan yang lumayan panjang. Karena sebenarnya menariki ke River Mode Stadium dan juga depan Bluefield Julia. Iya tapi disini yang lebih berat lagi kayaknya perjalanan dari teman-teman tim Flash. Yang dari awal kita lihat mereka udah fight terus terusan. Dan kalau kita dari segi resource-nya udah benar-benar meneh banget. Dan attack all around ternyata. Harus dipulangkan di posisi ke-11. Kita move lagi kali ini karena POV teman-teman Evos Define. Yang bahkan sampai di menit ke-9 ini mereka belum dapetin poin eliminasi sama sekali aja. Namun kita lihat dari minimap sih udah ada bocoran ya. Si Triple G mengarah ini ada apa dengan si Triple G yang benar-benar dari tadi nempelin teman-teman Evos Define. Terus nih. Iya lebih ke emang si Triple G ibarat kata menguasai teritori area map bawah. Sekitaran Pulau Fusion Bluefield itu pasti disisir sama dia. Bahkan ke Forest Red juga buat make sure orang-orang Forest Red. Atau orang-orang Bluefield. Atau bahkan orang-orang Ocean View itu ada apa enggak. Karena memang biasanya mereka sering jumpa teman-teman dari Indonesia. Entah itu Indostar, entah itu Evos Define. Makanya mereka cukup pede untuk mencari di mana nih Indonesia. Karena memang mereka kalau gue perhatiin setiap-tiap tim Thailand itu punya rivalitas antara tim-tim Indonesia yang berbeda gitu Julia. Ya dan kita kali ini balik ke arah teman-teman Buriram United Esports. Yang selama 3 tahun di SEA ini mereka cukup konsisten. Dan jarang banget mereka turun secara performa. Dan kita lihat teman-teman Evos Define juga masih berjalan di mana ada di area River Mouth. Kita lihat ini WAG dan juga tim Onyx Olympus yang cukup berdekatan ya. Nampaknya namun gue rasa ini jarak yang cukup jauh untuk mereka melakukan fight juga. Masih setup satu sama lain walaupun kedua tim ini sudah mulai meningkatkan awareness mereka. Karena mereka yakin di area River Mouth gak mungkin. Cuma ada mereka tak mungkin. Dan seorang Gardu ternyata langsung maju ke arah depan. Selamat diri. Masih belum ada backup. Namun ada respon yang cukup cepat dari seorang players kali ini langsung saja mengending. Seorang Gardu kali ini Gare pun berhasil melakukan satu player. Namun Dolphin dua player dari WAG langsung saja melakukan serangan. Ada jendela yang sudah ditutup kali ini. Agak sedikit sulit nampaknya ruang geraknya lumayan terbatas. Coba untuk dihancurkan terlebih dahulu beberapa global yang cukup menghalangi kali ini. Dari masing-masing tim WAG. Coba untuk bertahan. Namun Kiba dan Jack kali ini decide untuk sedikit menarik ke arah belakang. Ada portal GOG yang sudah mereka buka juga. Akhirnya ini decision making yang cukup wise dari teman-teman Onyx Olympus. Ketika potensi kemenangannya tidak ada mereka langsung mundur. Nice banget, nice banget. Masih ada waktunya untuk setidaknya menghidupkan kembali kawan-kawannya. Walaupun sebenarnya gue udah lihat banyak contekan seputar Dewan ITV yang saat ini bakal berjumpa sama teman-teman dari si Triple G. Saat lagi di lain sisi X-Tinder berhasil dapetin satu player dari Team Plus. Penceperan keterhindarkan antara Indosars dan juga Team Plus. Poli berhasil dapetin naik-tinder di sana. Tapi apakah bisa follow up datang dari arah teman-teman Indosars? Dan lo bisa lihat juga ada kocel dan juga Rasmu memainkan momen-memen dan kesalahan maksimal. Membuat Team Flash tersisa Shin aja. Shin, gak banyak yang bisa dia lakukan dan Shin sudah terconfirm. Position ini bakal lari ke area bawah. Tapi lanjut perangnya Dewan ITV versus si Triple G, Julia. Oke, kita lihat kali ini di arah atas. Mister 05 ternyata terbaca jelas posisi ini langsung di atas. Oh my God, ada satu peluang yang berhasil connect dari seorang Bion kali ini karena seorang on fire. Kondisi yang lain kali ini tampun sayang sekali. Ada tembakan balasan dari seorang One More dari jarak yang jauh dengan sniper-nya kali ini yang tidak terduga. Sam 13 kebingungan. Namun sejauh ini Sam 13 ada di zona yang lebih aman. Cuma gimana caranya dia biar keluar dari tekanan ini? Ini agak membingungkan karena dia sisa sendiri di sisi lain. Team Flash pada akhirnya berhasil ditembakan di posisi 9. Namun gak sampai di sana aja ada seorang Garno Kali ini. Anu, coba dekat, coba dekat, coba dekat, coba dekat, Onyko Limpus. Beberapa tembakan peringatan sudah mulai dibuka kali ini. Coba untuk mundur dulu. Ini hanya sebatas peringatan bahwa ada mereka di sini dan mereka juga langsung bergerak mundur ke arah belakang. Karena kalau kita lihat cirkannya lumayan jauh dari arah mereka. Benar, cirkel lumayan jauh. Tapi yang gak jauh di sini adalah Buru Ramina itu menuju ke Raivos Divine. Satu player dari Force Divine bakal kecolongan di tangan Mosi. Benar-benar di off-angle di balik daun-daunan yang sangat menutupi vision untuk Force Divine, Julia. Oke, kita lihat kali ini dari Force Divine. Coba untuk bertahan, namun nampaknya sudah ada beberapa eksplosif yang dileparkan. Ada Flash Freeze juga ada beberapa genera yang dileparkan. Beberapa genera sudah mulai connect, namun nampaknya masih ada Portal Go yang cukup baik. Kita menunjukkan oleh Force Divine. Sementara di cirkel lain, mudah. Harus menahan beberapa serangan, ada satu jump shot yang berhasil ia hindari. Mosi tidak terselamat. Namun, ada seorang abaks yang ngalah duel di mana seorang punah berhasil menjatuhkan abaks. Dan juga gedai kali ini. Dua player dari Force Divine harus tersyukur lemas di sana. Namun ada balasan yang cukup baik. Menyisahkan wasana saja seorang diri kali ini, Aji Swen. Yap, dan harus kita ganti karena emang kalau ada Vietnamnya, kita harus menonton Vietnam. Bukan aksi yang lagi pecah kayak gitu. Benar, benar. Tidak bakal kita dikasih aksi sampai selesai karena kita harus lihat aksi Vietnamnya terlebih dahulu kayaknya. Dan kembali, karena Onyx Olympus kali ini menemukan musuh yang berbeda. X-Pan versus Onyx Olympus, Julia. Oke, ada X-Pan versus Onyx Olympus, ini seorang X-Roy masuk ke dalam rumah. Coba untuk berputar. Udah ada sesuatu yang terang, Jack yang berhasil ditumbangkan kali ini. Onyx Olympus di fora-fora dapat Garu di arah atas. Terlihat jelas dan langsung dancing begitu saja oleh seorang Cobra. Membuat Onyx Olympus harus pos di posisi ke-7. Sementara kita move lagi ke arah POV dari si Triple G yang coba untuk berjalan ke dalam circle. Yap, ini gak mudah untuk teman-teman dari E-Post Divine untuk sampai ke arah late game. Betul ya, dia. Thank you banget. Nice try untuk E-Post Divine. Harus kandas di peringkat ke-6. Tapi 4 tim tersisa di sini dan kita harus ingat masih ada Indostars, teman-teman. Jadi gak boleh patah semangat. Apalagi muderam juga udah harus kandas di peringkat ke-5. 4 tim tersisa Indostars, C Triple G, X-Pan dan juga WAG, Julia. Iya, masih ada 4 tim, salah satunya tim Indonesia. Namun kita dari seorang WAG kali ini. Cyrus dengan Cyrus dengan seri tangannya. Degas juga coba untuk bergerak arah luar. Beberapa wall sudah mulai dibuka tapi ada seorang Lim dengan charge basernya. Berhasil menemukan seorang Cyrus kali ini. Keunggulan secara manpower dimiliki oleh teman-teman daripada Indostar. Yang membuat mereka harusnya semakin pede untuk maju ke arah teman-teman daripada WAG. Oke, udah ada tembakan lainnya dari tim X-Pan yang ternyata mau join ke arah party. Atas teman-teman WAG-nya juga Indostar. Dimana Rush berhasil terjatuh kali ini. X-Troy coba untuk memutar. Tapi kita lihat kali ini juga membingungkan. Agak sikit terjepit teman-teman daripada Indostar. Ada tim X-Pan kali ini di arah luar berjaga 3 player. Sudah mulai disadari pergerakannya. Cobra coba untuk menggunakan lebih dahulu. Tapi kita lihat dari seorang Coachel. Kali ini berhasil mendapatkan satu player yaitu seorang Dolphin. Prime, MKS. Coba untuk menggunakan Super Magic. Ada si Triple G juga. Ada 4 tim dalam satu tempat. Ternyata gak mau kehilangan momen sama sekali. WAG lumayan terjepit. Namun dari belakang Indostar cukup tertokan dengan adanya si Triple G. Kali ini udah ada granat yang dileparkan juga. Eitindir masih cukup bertahan. Dan kita lihat WAG berhasil dieliminasi 3 tim terjepit kali ini. Coachel pun berhasil terjatuh. Si Triple G kali ini masih belum untuk menembus pertahanan daripada Indostar. Dimana si Backup berhasil di posisi ketiga. Misalkan 2 tim saja Indostar. Eitindir membuka jalan. Namun sayang sekali ada tembakan yang cukup legit daripada On Fire yang menembakkan dirinya. Masih ingin lebih. Tapi dari jarak jauh One More kali ini tidak terlihat nampaknya. Tembakan demi tembakan peluru panas dari seorang One More. Kali ini cukup mengganggu. On Fire sudah bisa melakukan healing terlebih dahulu. Namun kita lihat One More gak akan membiarkan On Fire sendirian. Ada granat yang dileparkan. Tapi kita lihat On Fire sendirian. Dan depan Lee berhasil terjatuh. Coachel dari sisi kiri terjebit dari 2 arah sekaligus. Udah ada Gloom Melter juga kali. Dan yang suara Coachel coba masukkanlah seorang On Fire. Yang udah kehilangan cukup banyak SP-nya namun masih bisa bertahan. 2 versus 1 kali ini Coachel. Sayang sekali. Harus ditumbangkan dan this is it. Booyah C Triple G. Nice.